Halo, narasi pagi hadir lagi nih untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku Satya Adi. Ada terdakwa kasus kekerasan seksual Mas Behi yang dituntut 16 tahun penjara. Kemudian update dari TGPF perisiwakan juruhan dan pelimpahan berkas karsus Verdi Sambo dan kawan-kawan ke pengadilan negeri Jakarta Seladan. Gak ketinggalan gaji PNS atau ASN kabarnya gak akan naik nih tahun depan. Dan serangan Rusia ke ibu kota Ukraina, Kiev. Yuk kita simak selengkapnya. Masih ingat dengan Mas Behi? Yap, anak Kiai Jombang terdakwa kasus pemerkosaan itu kini dituntut 16 tahun penjara. Tuntutan ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati. Yang juga bertindak sebagai tim jaksa penuntut umum dalam sidang tuntutan di pengadilan negeri Surabaya, Senin 10 Oktober 2022. Mas Behi yang bernama lengkap Muhammad Subhi Azal Thani dituntut dengan 3 pasal. Yakni pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Lalu pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Dan pasal 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun, jumto pasal 65 ayat 1 KUHP. Selama proses pemeriksaan hingga persidangan, Mia pun menegaskan, gak ada hal yang meringankan Mas Behi atas perbuatannya. Sehingga, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jaksa sepakat menuntut Behi 16 tahun penjara. Menanggapi tuntutan terhadap dirinya ini, Behi tak banyak bicara. Ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada sang pengacara. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa IGD Pasek Suardika mengaku sangat kecewa dengan tuntutan ini. Ia bahkan merasa kalau semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan gak diperhitungkan. Behi sendiri terjerat kasus pencabulan yang sudah bergulir sejak 2017. Saat itu, pria berusia 42 tahun ini diketahui melakukan pencabulan terhadap tiga orang santriwati di Pondok Pesantren Sidiqiyah, Desa Rosari, Kecampatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Modus pelaku adalah mengadakan wawancara seleksi tenaga kesehatan untuk kliniknya. Saat seleksi tim, korban dijanjikan ditransfer ilmu metafakta. Namun, korban justru diminta melepas pakaiannya agar ilmunya bisa masuk. Behi pun akhirnya dilaporkan ke polisi pada 2019 silam. Polres Jombang sempat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan karena pelapor dianggap gak memiliki bukti lengkap. Namun pada 2020, saat penyidikan diambil alih oleh Polda Jawa Timur karena ada korban lain yang melapor, Behi pun ditetapkan jadi tersangka. Gak berhenti sampai di situ. Polda Jawa Timur harus bekerja keras menangkap Behi. Soalnya, sang ayah yang juga pengasuh di pondok pesantren tersebut K.Y. Haji Muhammad Mukhtar Mukhti sempat menghalangi polisi menangkap sang anak. Ratusan orang juga mesti ditangkap gara-gara halangi polisi yang hendak menjemput Behi. Sampai akhirnya Behi ditangkap pada 7 Juli 2022. Setelah drama panjang, akhirnya Behi akan merasakan akibat dari perbuatannya. Gak ada tempat untuk pelaku kekerasan seksual di negeri ini. Senin kemarin, berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Yusua Huta Barat oleh Ferdi Sambo diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tepatnya, berkas yang sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yusua dan obstruction of justice oleh Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Mobil yang membawa berkas 11 tersangka itu tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Humas PN Jakarta Selatan Haruno mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima pelimpahan berkas Sambo dan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, secara administrasi, berkas-berkas itu akan diadministrasi terlebih dahulu. Rencananya rangkaian sidang akan dimulai pada minggu ketiga bulan Oktober 2022. Tercatat, 5 tersangka disangkakan melanggar pasal 340 KUHP, Subsidiar pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 56 ke 1 KUHP. Mereka berenam termasuk Ferdi Sambo juga merupakan tersangka obstruction of justice. Diduga melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 dan garis miring atau pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan garis miring atau pasal 221 ayat 1 ke 2 dan garis miring atau pasal 233 KUHP. Sementara itu, ucapan semangat untuk berada Richard Eliezer terlihat berderet di luar pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hingga Senin 10 Oktober 2022 sore, setidaknya ada 6 karangan bunga untuk Eliezer. Di antaranya bertuliskan, menyerah jangan tetap semangat icat. Tuhan selalu bersamamu. Juga, jangan pernah takut. Pasti semua akan indah pada waktunya. Akhirnya, sidang akan segera dimulai. Mari kawal terus kasus ini agar keadilan bisa didegakkan selurus-selurusnya. Senin kemarin, tim gabungan independen pencari fakta peristiwa Kanjuruhan bertemu dengan Kompolnas. Berikut update-nya. TGIPF Kanjuruhan bertemu ketua harian Kompolnas Beni Mamoto di kantor Kemenkopol Hukam, Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. Beni mengatakan, Kompolnas diundang oleh TGIPF untuk memberikan masukan hasil temuan selama tim turun ke Malang. Meski demikian, Beni ingin merinci data apa saja yang ia berikan ke TGIPF. Sementara itu, salah satu anggota TGIPF, Nugroho Setiawan, memberikan penjelasan setelah melihat rekaman CCTV di pintu 13 saat peristiwakan Kanjuruhan terjadi. Ia bilang, pintu sudah terbuka tapi sangat kecil. Nugroho melanjutkan. Ia merasa miris melihat detik-detik penonton tertumpuk dan kehilangan nyawa. Seluruh momen itu disebut ada dalam rekaman kamera pengawas. Selain pintu 13, salah satu titik bencana peristiwakan Kanjuruhan lain adalah pintu 14. Narasi sempat mewawancari saksi mata yang selamat dari pintu ini. Dari situ tiba-tiba polisi menembak nyuruh balik, anak-anak entron lapangan, menembak ke arah pintu 14, 12, 13. Diserah gabis-abisan sama polisi, mas. Mas keluar itu, oh sesak banget, mas. Orang pada berembut keluar, ada anak kecil yang keinjo-injo, terus ada apa, pintu itu, pintu itu ditutup, mas. Biasanya menit 80 ke atas itu dibuka, itu pintu itu ditutup. Jadi 15 menit bertahan di pintu keluar itu, orang sambil berebutan, sambil sesak nafas, kara-kara gas air mata itu. Terlebih, Polri mengakui bahwa sebagian gas air mata yang ditembakkan di Kanjuruhan telah kedaluarsa. Kadif Humas Polri, Irjen Pol, Deddy Prasetyo mengakui bahwa beberapa gas air mata yang ditemukan sudah kedaluarsa sejak 2021 lalu. Namun, Deddy berdalih menggunakan sejumlah pendapat ahli, meski sudah kedaluarsa, gas air mata ini gak berbahaya, karena kadar zat kimianya justru semakin menurun. Ia bahkan menyebut, kalau gas air mata dalam tingkat tertinggi sekalipun, gak ada yang mematikan. Di dalam gas air mata memang ada kadar luasanya, ada expired-nya ya. Dengan kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadar luasa, maka di situ harus ada camur, ada bakteri, yang bisa membangun kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia, atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Saya sekali lagi, karena saya bukan ekspertnya, saya hanya bisa mengutip pendapat para pakar. TS atau gas air mata, dalam tingkatan tertinggi pun, tidak yang mematikan. Sementara itu, anggota TGIPF lainnya, Akmal Marhali, mengungkapkan bahwa rekomendasi TGIPF akan segera keluar. Dilansir dari Kompas.com, Akmal mengatakan bahwa sering kemarin TGIPF akan bertemu PSSI dan tim lain. Baru pada Rabu besok, akan ada rapat pleno. Di rapat pleno itulah, kesimpulan akan diambil. Artinya, dalam minggu ini, rekomendasi sudah selesai. Di Malang, Jawa Timur, sejumlah polisi melakukan aksi sujud massal, usai apel pagi di halaman Polresta, Malang, Senin 10 Oktober 2022. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk permohonan maaf kepada Tuhan serta aremania, yang menjadi korban peristiwa kejuruhan, sekaligus berharap agar hubungan warga Malang dan pihak kepolisian kembali terjalin dengan baik. Oke, semoga rekomendasi TGIPF bisa benar-benar jadi pegangan untuk aparat penegak hukum dan federasi ya. Siapa di sini yang PNS atau ASN? Nah, pemerintah memberi sinyal nih, nggak akan menaikkan gaji PNS tahun depan. Kabar ini diketahui sebab tak ada ketentuan soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Nah, sinyal ini pun diperkuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia bilang kalau pihaknya akan mengikuti APBN yang sudah disahkan saja. Rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara memang baru saja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada 29 September 2022. Dalam UU APBN 2023 itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.061,2 triliun. Ini dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp814,7 triliun. Lebih lanjut dalam bagian belanja kementerian dan lembaga, nggak ada kelausa yang menuliskan soal kenaikan gaji PNS sehingga bisa dipastikan kalau tak ada kenaikan gaji PNS pada 2023. Nah, mengenai hal ini, sebelumnya juga sudah dibocorkan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara Made Arya Wijaya. Ia bilang kenaikan gaji PNS emang nggak diusulkan sejak di RAPBN, termasuk soal pertimbangan kenaikan harga BBM yang saat itu belum terjadi. FYI ini, gaji PNS terakhir kali naik pada 2019 lalu. Saat itu, kenaikan gaji pokok PNS dipukul rata 5% untuk semua abdi negara. Ini diperuntukkan bagi mereka yang masih aktif maupun pensiunan, baik di pemerintahan pusat atau di daerah. Saat itu, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp5-6 triliun untuk mengangkomodir kenaikan gaji tersebut. Sri Mulyani sendiri dalam sidang paripurna menuturkan kalau belanja negara dalam APBN 2023 akan digunakan untuk reformasi kualitas sumber daya manusia. Ini akan diwujudkan lewat peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Sebelumnya, Sri Mulyani juga sempat menyinggung kalau ia ingin APBN bisa digunakan sebaik mungkin termasuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Mengingat bahwa kondisi ekonomi dunia kini juga dihantui reseksi, yang mana ini sudah nampak dari kebijakan pengetatan moneter berupa kenaikan suku bunga acuan di bank sentral di sejumlah negara. Hmm, kita tunggu aja ya fiksa gimana. Yang penting, jangan sampai permasalahan gaji ini memengaruhi kualitas pelayanan publik kita. Rusia dan Ukraina kembali memanas. Kiev dibombardir. Korban pun berjatuhan. Sejumlah ledakan menghantam pusat kota Kiev, Ukraina Senin 10 Oktober 2022. Ini adalah serangan pertama kalinya ke ibu kota ini sejak terakhir kali diserang pada Juni 2022 lalu. Serangan ini diduga berasal dari rudal Rusia yang sengaja ditembakkan sebagai aksi balas dendam setelah Presiden Vladimir Putin menyatakan ledakan di jembatan Crimea sebagai serangan teroris yang dilakukan oleh Ukraina. Hingga Senin siang waktu setempat Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan Rusia telah menembakkan 75 rudal jelajah. 41 diantaranya berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan Ukraina. Sementara itu, polisi kota Kiev mengatakan sedikitnya 5 orang dewas dan 12 terluka akibat serangan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas mengutuk keras aksi ini. Terlebih, ia dilakukan di jam sibuk yang ditengarai sengaja dilakukan untuk menimbulkan efek kerusakan infrastruktur dan korban jiwa yang banyak. Selain di Kiev, ledakan juga dilaporkan terjadi di Lviv, Ternopil, dan Zitomir di barat Ukraina. Kemudian di Dnipro dan Kremenchuk di Ukraina Tengah. Kemudian Zaporizhia di Selatan dan Kharkiv di Timur. Serangan ini bahkan juga melewati wilayah udara Moldova. Akibatnya, Menteri Luar Negeri Moldova Niku Popescu memanggil Duta Besar Rusia untuk menjelaskan mengapa rudal yang diluncurkan dari Laut Hitam ke Ukraina melintasi wilayah udara Moldova. Setidaknya 11 fasilitas infrastruktur di 8 wilayah dan di ibu kota Kiev rusak, termasuk gedung yang menampung konsulat Jerman di Kiev. Sebelumnya, pada 8 Oktober 2022, jembatan utama yang menghubungkan Crimea dengan Rusia meledak dan terbakar. Ledakan ini berasal dari sebuah bom mobil dan ikut membakar 7 gerbong tanker minyak yang menuju ke Crimea. Akibatnya, arus lalu lintas di jembatan itu sempat lumpuh. Ukraina tak secara gamblang mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut, namun Rusia meyakini bahwa Ukraina adalah dialangnya. Rusia melakukan serangan kepada Ukraina, Putin pun kembali mengancam bahwa pihaknya akan membalas setiap upaya yang dilakukan musuh, bahkan dengan skala yang sama dengan yang dilakukan musuh. Kok malah makin runcing ya konflik di sana? Apakah semustahil itu perdamaian antara Rusia dan Ukraina? Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.